Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Salaudin Uno, pemirsa optimis dukungan pasangan Genjar Mahfud terus bertambah. Sandi juga optimis Partai Persatuan Pembangunan kembali lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Berdasarkan survei internal Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, dan Sandiaga Salaudin Uno, optimis P3 di atas ambang batas parlamentari threshold. Sering elektabilitas P3 naik di atas 4 persen. Sandi menargetkan jumlah kursi anggota Dewan di seluruh tingkatan wilayah Banyuwangi dan Tapal Kuda bakal meningkat signifikan pada pemilu tahun ini. Untuk tingkat Kabupaten Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, menargetkan ada peningkatan kursi menjadi 9. Sementara untuk tingkat provinsi, target P3 mendapatkan 4 kursi dan untuk tingkat nasional, Sandi berharap wilayah Tapal Kuda menyumbang 2 kursi. Sehingga dengan target suara menembus 150 ribu suara secara nasional untuk mendongkrak dukungan pasangan Ganjar Mahfud. Target di Banyuwangi sendiri untuk suara Kabupaten, tadi Pak Basir menyampaikan akan naik menjadi 9. Untuk provinsi akan naik menjadi 2 ke 3. dan RI 1-2. Dan Banyuwangi ini menyumbangkan mudah-mudahan di atas 150 ribu suara. Kampanye Partai Persatuan Pembangunan yang dikelati Banyuwangi ini juga mensosialisikan program-program yang diusung P3, yakni harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AINews melaporkan.